Intro Mengantisipasi kemacetan lalu lintas menjelang lebaran Pelaras Ngajok mengecek jalur mudik dan balik di sejumlah wilayah kebupatan Ngajok Pengecekan dimulai dari ruas jalan arteri hingga jalur alternatif serta kelayakan jembatan Pelaras Ngajok bersama Dinas Perhubungan Satpol PP dan beberapa OPD terkait Memulai pengecekan pada jalan arteri di dekat perlintasan kereta api mintil Desa Awar-Awar kecamatan Milangan Kemudian terombongan melanjutkan pengecekan jembatan Desa Kedung Suko Kecamatan Tanjung Anom Selain mengecek jalan dan jembatan, rombongan juga mengecek rambu-rambu lalu lintas Lampu penerangan jalan, marka jalan, serta pos-pos pantau Kelaras beserta rombongan juga mengecek perbaikan jalan terusak dampak dari proyektor Sedikitnya ada 13 titik ruas jalan saat ini sedang diperbaiki Diperkirakan proses pekerjaan masih berlanjut hingga lebaran nanti Namun demikian, Kapolres terus berusaha agar tidak terjadi kemancetan Meski terdapat perbaikan jalan rusak di sejumlah ruas jalan alternatif Guna mengantisipasi kemancetan, Kapolres akan memasang rambu-rambu pada ruas jalan yang rusak Agar pengguna jalan lebih berhati-hati Persiapan jalur, seperti tadi yang kita rasakan adalah pengecekan jalur dari arah barat ke timur Yang kita awali dari pos mintil Dimana pos mintil tersebut memiliki karakteristik yang lumayan panjang Dimana ada pertangannya yaitu rambu-rambu pada ruas jalan ditambah masing-masing jalan adalah 2 meter Sehingga terlihat bahwa panjang jalan bisa dibuat untuk 2 kedaraan, 2 jalur Kemudian kita bergeser ke arah jembatan Jembatan gedung-gedung suko Dimana jembatan tersebut sesuai dengan inspeksi daripada pihak bina warga Jembatan tersebut masih dalam kondisi layak Jadi tidak termasuk kondisi yang tidak baik Sehingga masih aman dan menggunakan Kemudian kita meninjau kembali kesiapan dari jalur sebelah timur Yaitu yang disini, yaitu pos Kertosono Berikut juga jembatannya Karena disini juga merupakan titik rawan Rawan kemacetan setiap tahun itu selalu mengalami titik Bahkan bukan setiap tahun Setiap liburan panjang, weekend itu juga mengalami kemacetan Tapi kita sudah siapkan pos pengamanan Nanti gabungan dengan dinas terkait Di Slup Kemudian dari TNI, dari Satu PP dan lain sebagainya Untuk menempati pos ini Sehingga bisa diharapkan bisa mengurai kemacetan yang ada Jalur Sono sampai dengan Barong Dari Barong Dimana penerangan agak kurang Nah ini kita dorong nanti untuk penerangan agar Mungkin bisa ditambah atau mungkin bisa ditambahkan dengan Tanda-tanda lalu lintas dan lain sebagainya Sehingga bisa memberingatkan para pengendara Baik itu roda 2 maupun roda 4 agar lebih Untuk rest area silahkan digunakan Dari posek nanti kita akan menyiapkan Juga dari dan lip juga menyiapkan koramilnya Juga ada pos pump disini juga ada Silahkan nanti para pengendara Nanti kita akan membuatkan banner-bannernya Sehingga masyarakat pengguna jalan Sepanjang dari Kertasono sampai dengan wilangan Wilangan yang sepanjang 35 km Bisa mengakhiri posek maupun koramil Maupun pos-pos yang sudah kita siapkan Termasuk kegiatan pelayanan kesehatan Juga kita siapkan Mulai kapan dan dibatasi untuk truk nanti Untuk tidak bisa lewat di calur utama arteri Sesuai informasi dari Dinas Perhubungan Tanggal 29 sudah dibatasi Untuk kedaraan berat Kecuali sembako dan bahan pokok Yang diperbolehkan untuk lewat Sampai dengan tanggal 2 Bagi mereka yang tetap bander Apa yang nanti? Jelas nanti ada sanksi Kalau untuk yang tetap menjalankan Nanti kita akan gabung dengan Dinas Perhubungan Untuk menerapkan sanksi-sanksi Terkait dengan kendaraan yang Melewati batas waktu tersebut Ini kalau jalan alternatif ada kesiapan Dan gimana? Jalan alternatif tetap ada kesiapan Saat ini dari pihak Bina Marga juga Dari pihak PU Dari pihak Pemkap Mangel Juga sudah memperbaiki jalan-jalan yang kemarin Memang dalam kondisi yang agak rusak Sehingga bisa diperbaiki Dan bisa dikutupi Dan bisa dilewati oleh pengendara Yang ke arah utara yang lewat jalan alternatif Wapun ke arah selatan lewat jalan alternatif Kemudian untuk personil yang dilibatkan Jumlah personil seluruhnya untuk Polri adalah 490 Ditambah dengan personil gabungan dari Dinas Perhubungan Dari TNI, dari Satp OPP, dari LIMAS Dari Kesehatan dan lain sebagainya Sejumlah 492 Sehingga total jumlah sekitar hampir 1.000 Personil yang akan ditanggarkan di wilayah Kabupaten Kagu Ini sepanjang jalan ini Dari hasil pantauan yang dilakukan oleh tim gabungan peleras Ngajuk PU Provinsi dan DESUB secara umum jalur nasional di Kepupaten Ngajuk Sudah siap 100% Muhammad Sultan, Kepala Teknis PU Provinsi Jalur Kertosonongawi Menyebutkan dari data yang ada di sepanjang 99 km Jalur nasional dari Kertosonongawi Mengalami kerusakan baik kecil hingga berat Saat ini perbaikan jalur Kertosonongawi Sudah memasuki 50% secara keseluruhan Namun, untuk perbaikan dan pelebaran jalan Di wilayah Ngajuk sudah terselesaikan Dan siap digunakan oleh pemudik Sejauh berapa kilometer dari titik yang Dari wilayah Kertosono? Ketik yang diperbaiki? Titik diperbaiki di arah Kertosono Terus di Barong Sama di Awar-Awar Berarti ini sudah berapa persen pekerjaannya? Kalau di untuk keseluruhan masih sekitar 50% Untuk yang kita pilih yang rusak-rusak ini Kalau untuk kesiapan jalan lebaran kita sudah siap Itu jalan provinsi ya? Jalan nasional Berapa kilometer itu? Dari yang kelamanya? Bukan Bukan Memang ini untuk kita perbaikan jalan nasional Dari data itu jalan yang rusak itu berapa kilometer? Untuk kita kan wilayah kita kan dari Ngawi sampai Kertosono Kita perbitaskan jalan yang rusak-rusak dulu kita kerjakan untuk kesiapan Berapa kilometer? Semuanya kita Kalau kesiapan kita Semuanya 99 kilometer Itu dari wilayah Kertosono Kertosono sampai Ngawi Perbaikannya seperti apa Pak? Ganti asfal atau penambahan? Jadi kalau untuk Ketua Bang Kita kesihatan pakai kolom ini Ketua Bang kita pakai paging Kita siapkan patting Jadi dari wilayah kita ini dari Kertosono sampai Ngawi ada patting Berdasarkan hasil pengecekan ruas jalan Kelayakan fungsi jembatan Dan beberapa perangkat lalu lintas Polores Nganjuk memprediksi masih terjadi kemancetan di sejumlah titik kemancetan Yang setiap tahun selalu terjadi saat musim melebaran Di antaranya ruas jalan Kertosono Barun Pasar Tumpah Bagor Perlintasan kereta api Mintil Serta seputar terminal Anjuk Ladang Dari Nganjuk Jawa Timur Nganjuk TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!